Yo, gen! Tekan tombol saks, geng! Skrrr! Yo! Oke, sebenernya jujur aja, gue gak mau bikin klarifikasi-klarifikasi cringe. Biasa banget kan di Indonesia udah terlalu banyak. Dan tadinya niat gue tuh kayak yaudah, gue gak ngonten dulu di kamar. Anji, buat para bocil-bocil emot batu nih ya. Lo boleh komen pake hashtag Nggak Drama Nggak Makan. Karena buat gue, itu bener-bener kata yang something banget. Dan kata-kata tersebut justru menginspirasi gue untuk membuat lagu tadi. Dan di lagu itu ada giveaway-nya. Nah, mungkin bagi sebagian bocil-bocil emot batu itu biasa aja. Tapi bagi gue itu gulian. Gue pengen bahas kenapa hal ini semakin konten. Dan gue tidak pernah menyalahkan orang-orang yang percaya. Menurut gue, orang-orang yang percaya terhadap konten gue ini yang mereka khawatir gitu ya dengan kondisi gue. Wah, gimana Jerry? Apakah bener diculik? Gue sama sekali tidak marah dan tidak menyalahkan kalian? Karena menurut gue, ada dua hal yang membuat kalian seperti itu. Yang pertama, mungkin kalian beneran sayang sama gue. Yang kedua, alasannya adalah ya ini, youtuber-youtuber tadi. Sekarang kita berlanjut ke kenapa kondisi kepala gue misalnya gini. Nah, kejadian ya, ketika gue sedang syuting di lokasi persawahan, itu ada sebuah pondok petani. Tingginya itu setinggi kepala gue. Ketika gue lagi ngeliat ke sana, terus gue ngelangkah, gue gak sadar, pas gue liat ke arah kiri, itu sengnya atau atapnya itu ngegores kepala gue. Terima kasih telah menonton!